Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Riki Rahmat Alam Saya akan mempresentasikan Materi paralegal permohonan PKPU dan kepailitan pada pertemuan ke-9 ini Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit Yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator Di bawah pengawasan hakim pengawas Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit Yaitu setelah putusan pailit dijatuhkan Maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan Dan pengawasan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya Dan segenap harta kekayaannya akan menjadi budel pailit Lalu kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit bertugas Untuk melakukan pengurusan dan penguasaan budel pailit Di bawah pengawasan hakim pengawas Meskipun terhadap putusan tersebut Diajukan upaya hukum Kasasi atau peninjauan kembali Dalam setiap putusan kepailitan Ada penetapan siapa yang menjadi kuratornya Penetapan kurator itu didasarkan atas pengajuan diri Dari pihak pemohon pailit Selanjutnya Pengumuman dan rapat kreditor Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator Setelah adanya putusan pailit adalah Mengumumkan kepailitan debitor pailit Dalam berita negara Republik Indonesia Serta dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian Yang ditetapkan oleh hakim pengawas Tujuannya agar untuk diketahui Para kreditor dari pailit tersebut Pengumuman kepailitan dalam surat kabar memiliki Makna yang sangat strategi oleh Karena para kreditor belum tentu mengetahui Akan adanya kepailitan dari debitornya tersebut Makna pentingnya ialah kreditor bisa mengetahui Adanya kepailitan debitornya untuk mengajukan tagihan Serta verifikasi utang Tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang Tersebut hampir dapat dipastikan kreditor tersebut Tidak tercatat sebagai kreditor pailit Yang konsekuensinya tidak akan mendapat Pembagian harta pailit Pengumuman dalam bentuk koran ini Diumumkan dalam jangka waktu lima hari Sejak keputusan pailit ditetapkan Hakim pengawas wajib menyampaikan Rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama Kepada kurator Kemudian kurator wajib memberitahukan Mengenai rapat kreditor pertama Kepada para kreditor dengan surat Tercatat selambat-lambatnya lima hari Sejak putusan pailit ditetapkan Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih